Hai kak, selamat malam Suami masih di Jerman, kak Anay Rencana insya Allah hari Sabtu ini Insya Allah lending di Indonesia Gitu, masih LDR kak Anay Masih LDR, jadi kemarin dateng cuma nikahin terus pergi lagi gitu Iya, iya, karena kan perlu waktu ya untuk urus segala sesuatunya gitu Jadi aku masih di Indonesia, masih kuliah juga belum selesai Jadi nanggung ya, jadi yaudah aku tetap stay di sini Suami setiap, paling lama 2 bulan sekali lah ke Indonesia Ada rencana mau pindah ke Frankfurt juga? Step by step, yes Kebetulan suami kan memang warga negara sana ya Warga negara Jerman Tapi besar lahir usahanya stay-nya di Jerman Gitu Tapi aslinya Step by step insya Allah nanti aku Asli Dia berdarah Turki Tapi Selahirnya, besarnya Tinggalnya di Jerman Dan sudah warga negara Jerman Iya Pantesan gak heran ya Senang ya, Alhamdulillah Iya Iya nanti Aku tuh Kemarin itu mungkin bulan setengah Ya Bulan setengah Di awal-awal Januari lah aku mulai Konsisten dengerin Cuma dengerin aja Cuma dengerin di Youtube Cuma aku kecap Apa ya Mau tidur sampai ketiduran Sampai pagi gitu kan Aku dengerin Terus Terus Sebelum itu ya pasti Untuk Dua Akin gitu Terus 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 Dan minta sama Allah Supaya dimudahkan Dilancarkan Dia datang ke Indonesia Dan benar Tiba-tiba mendadak tuh Datang tuh Ke Anai Dia datang ke Indonesia Terus Apa Ya serba mendadak Serba mendadak semuanya Gak Masih gak nyangka ya Dia datang Terus langsung nikah Terus yaudah Ya gitu Gitu Nah Selama dua bulan itu ya Yang aku pengen tau ya Kalau lu ya Pada saat siangnya Tuh kan Kalau matanya kan Kakak dengerin subliminal tuh ya Nah pas siangnya Kakak ngapain Aku pengen tau Apakah tetap menjaga Kalau misalnya mikirin dia Ya udah nikah Atau gimana tuh Aku pengen tau Aku dengerinnya Gak cuma malam ya Seinginnya aku aja Gitu loh Aku bilang udah kecanduan banget Dengerin lah Itunya Apa Siang pagi Siang pagi Malam Sampai sekarang pun Aku masih suka dengerin Gitu Setiap hari Kalau gak dengerin tuh Kayak gimana gitu ya Kayak ada yang kurang Gitu Makanya aku ya Allah Makasih banget loh Sama Kak Anay Rencana tuh pengen banget deh Ketemu sama Kak Anay Itu pengen cerita Kayak gini gitu Ternyata ya Work Work it ya Maksudnya bekerja gitu loh Asal kita yakin Dan percaya Memang semua ini Karena Allah gitu ya Seperti itu Nah Indonesianya dimana Aku Jawa Barat ya Bogor Sama Ini Jawa Barat Oh di Bogor Amin ya Soalnya Tapi Gimana Iya Iya Nanti Suami aku kesini Rencana doain ya Lancar Minggu ini Nanti sampai Mei dia di Indonesia Amin Ya Allah Nanti kalau misalnya Saat itu Pindah ke Mana Pindah ke Jerman Kita ketemuan ya Karena deket sih sama aku Kakak kan di Frankfurt ya Oh gitu ya Aku di Darmstadtnya Tapi aku pasti turunnya nih Turunnya Turunnya Ya pasti Bandaranya di Frankfurt Nanti aku tinggal naik bus ke Si Darmstadtnya Ya mudah-mudahan lah ya Nanti kita ketemu di sana Amin Amin Semoga Semoga cepat nyusul ya Mungkin Pokoknya nih Cepat menyusul Yang lain Semoga cepat menyusul ya Nular-nular-nular Oke Berarti aku simpulin nih Yang kau dulu ya Berarti kakak seringnya itu Mendengarkan aja Kalau scripting Enggak Aku gak bisa Kalau visualisasi Iya Visualisasi Terus Iya Kalau scripting tuh Aku gak terlalu telaten Jadi lebih ke visualisasi gitu loh Mendengarkan Konsen Fokus Yakin Yakin aja Bismillah Allah bantu ya Gitu Gak ada kontrasi ya Pokoknya Yakin 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 aja ya Enggak Yakin 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 Kayak kemarin ya Oktober lalu aku vote Aku sempet sih simpen Kayak misalkan Gambar-gambar uang gitu Uang euro ya kan Oktober lalu tuh Oktober lalu aku Ambil Gambar euro Dimana Lewat google Ambil dari google Lalu ternyata Februari Kejadian Kesampian gitu Megang euro aja gitu Masya Allah ya Jadi bener-bener Lu yakin ya Betul Nah itu pun tanya juga nih Kalau lu Waktu Visualisasinya itu Pas ngedenger Subliminalnya Atau setiap saat Kakak visualisasi Atau pas Keingetan Atau gimana Aku pengen tau Pas denger Pas denger Oh pas denger aja Aku visualisasi Pas denger Oh oke Jadi sisanya Kakak gak afirmasi sendiri Pokoknya Ngedenger itu Udah aja Fokus gitu Ya Masya Allah Betul Fokus aja Terutama pas mau tidur ya Pas mau tidur tuh Bener-bener yang Berdiam dulu Gitu Fokus Berdoa Gitu Ya kita Muslim ya Sholat dulu Sebelum tidur Pake adab Adab tidur Seperti itu Sholat Adab tidurnya dijaga Terus selalu kita doa Sama Allah Supaya dimudahkan Terus aku bobo Udah dengerin aja tuh Dengerin Kadang-kadang sampai ketiduran Sampai ketiduran Bangun tuh Kadang-kadang otomatis Jadi Keinget ya Aku punya semuanya ya Aku punya semuanya Berarti kayak gitu loh Sampai Bangun tidur Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Semua karena Allah ya Semua melalui Ya perantara Keanai Gitu kan Aku jadi semangat Gitu ya Aku yakin Dan Ya suka aja gitu Jadi aku Setiap hari tuh Dengerin semuanya tuh Aku suka dengerin Gitu Satu-satu aku dengerin Gitu Tapi aku lebih cinta yang Sublima Apa tuh Yang LDR ya LDR ya Ya dia datang menemui ku Itu tuh Bener-bener yang aku dengerin Aku hayati Tapi pas aku dengerin ulang Kadang kan aku tuh Kalau bikin memang Pas lagi mood bagus Pas energi aku bagus Jadi gak asal bikin Subliminal kan Aku dengerin lagi tuh Karena kan Gila nih Udah ada testi yang luar biasa Udah gitu Relate lagi kan Sampai-sampai orang Jerman Gitu Bisa aja ya Coba aku dengerin Oh ternyata disitu juga ada kualitas Kayak Dia datang mendadak Ya gak Dia datang mendadak Betul Tiba Terus kayak itu Full complete banget Dari mulai kayak Kelepasan Self-concept Sampai Dia ngeseriusin aku Itu buat temen-temen juga Yang lain ya Yang pengen diseriusin Dengerin Apalagi yang LDR Kayak kita nih Ya mau di luar negeri Mau di Indonesia Ya itu dengerin tuh Ya masya Allah Terima kasih ya Jadi aku Adap-adap Dijagalah Hubungan Hubungan kita sama Allah Dijaga Insya Allah Semuanya juga akan dimudahkan Intinya itu aja sih ya Hubungan kita dulu sama Allah Dibetulkan Insya Allah nanti Yang lain mengikuti Gitu Yang baik-baik yang baik-baik akan datang Jadi seingetnya aja Jadi seingetnya aja yakin Positive thinking lah Pokoknya positive thinking Apa yang kita kerjakan tuh ya Dalam hal apapun ya Dalam hal apapun gitu Menghindari Konfli Menghindari Konflik dengan Keluarga Pokoknya Harus Hubungan Ya pokoknya Harus baik gitu loh Hubungan sama Allah Sama Sesama juga ya Intinya itu Jangan julid Jangan julid Jangan apa tuh Intinya itu Betul Dijaga banget Karena satu sih Betul juga Kalau misalnya kita masih julid Itu kan energinya loh Apalagi ngegosipin orang Betul Jangan Wasting time Untuk Hal-hal seperti itu Jangan Simpan energinya Untuk baik-baik aja Gitu Supaya yang baik-baik juga Akan datang gitu loh kak Bagus banget Masya Allah Tabaraka Allah Semuanya karena Allah ya Jadi intinya Amin Tapi aku makasih banyak loh Sama kak Anna Ya Allah Aku tuh pengen banget ketemu Aku Kalau suamiku dateng Pengen banget Aku kirimin coklat Jerman ya Coklat Jerman ya Kak Anna Wah lu ingin kak Allah Aku tuh pengen nangis Ngedengernya itu Tau kayak Makasih banget Aku tuh Aku suka Setiap hari Sampai sekarang pun Aku kadang Kalau lagi depan Lagi ngerjain sesuatu Ngerjain kerjaan Apa tuh Aku sambil dengerin gitu Walaupun aku Aku fokus Tapi aku selalu dengerkan gitu loh Masya Allah Di TV Iya Aku lagi masak tuh Suka dengerin Sesering Sesering mungkin tuh Aku konsisten tuh Mungkin awal-awal Januari lah ya Jadi ketemu Tiktok aku dulu Atau Youtube aku dulu Tiktok dulu Baru ke Youtube Baru ke Youtube Sampai Sampai yang Apa tuh Yang tentang bucin itu tuh Nah itu juga beneran Jadi dia bener-bener yang Kangen Terus bilang kangen Terus Aduh 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 Bukan banget ya Bukan orang Turki Aduh Aduh Padahal Awal-awal Ya awal-awal Kan orang Jerman Seperti itu ya Mood-moodan gitu loh Kalau Mood-moodan Kalau bales chatnya tuh Bisa besoknya Bisa Awal-awal Sekarang Oh udah Berubah Seribu derajat Sudah yang Bucin banget Masya Tau banget Cuek Cuek banget loh Orang-orang sana tuh Cuek banget ya Awal-awal ya Cuman ya Karena kita nya Positive thinking Dia berubah Dia berubah ya Karena Allah Berubah gitu Jadi dia ngejar-ngejar Bucin banget Itulah Ya Ya itulah Biarkanlah Testi yang berbicara Kalau aku Kadang-kadang kan Dari aku doang Apaan sih Gitu kan Kalau ini kan Real ya Apalagi Masya Allah Kalau udah sampai Merit loh Ya kadang-kadang kan Orang tuh ada yang bilang Wah afirmasi Gak bisa sampai Menikah Padahal Afirmasi itu Ya pikiran kita Ya doa kita Ya takdirnya yang kita pilih Karena Allah ya Karena aduh Masya Allah Semuanya karena Allah Makanya ini aku pengen tahu tuh Apa aja yang kakak lakukan Kadang-kadang orang-orang tuh Ada yang Kadang-kadang kebelengar kan kak Padahal mah Yang Allah minta itu Konsisten Yang kamu lakukan Takwanya konsisten Kayak kakak kan Oh ada-ada bininya yang dijaga Itu aja yang dijaga Konsisten aja Gitu loh Dan ini bagus Dan juga Pas dengarkan juga Mood kita juga harus Dalam keadaan Bagus ya Kalau bisa ya Jadi kebawa nanti Jadi bener-bener Apa ya Kalau mood kurang bagus Itu gimana ya Aku dengernya selalu Mood itu bagus Itu It's okay lah Berjalan dengan baik Gitu loh Langsung Gak lama nanti Dia bilang Kangen Dia bilang Apa blablabla Pokoknya Nyambung loh Ada connected Sama dia Seperti itu Jadi memang harus Mood kita juga dijaga So sweet Jadi ada Jadi ada bonding nantinya Otomatis Masya Allah Dan aku juga pasti Ya ini mah udah pasti sih Kakak Kalau mikirin dia Gak pernah memikirkan Hal-hal yang negatif Misalkan Karena kan kita LDR ya Kita tau lah Kalau misalnya Udah pernah pacaran Sama bule tuh Bener-bener kayak Dijaga Gak bisa kayak Lu jangan-jangan Sama ini Gak boleh Karena kalau enggak Dia bisa Wuh Wucu Iya kan Jadi Kakak pernah Cemburu parah Gitu gak Atau misalnya Gak pernah Kak aku mah Bener-bener jaga Percaya That's it Kau pengen tau Gak ya Aku tipikal Juga perempuan Yang gak Nyosor gitu loh kan Gak jadi Biarkan dia yang Dia sendiri gitu Yang Yang ngejar-ngejar Aku tuh gak pernah Nunjukin cemburu Atau aku Minta waktunya Gitu No Pasti Kebanyakan mereka Ilfil Dengan perempuan Seperti itu ya Yang terlalu Terlalu Nunjukin kita Cemburu Atau Gak sama mereka Klingi-klingi Udah Udah ilfil mereka Bentar-bentar Ditanyain lagi Apa Lagi Dimana Sama siapa Itu ilfil banget Pasti kabur deh Betul Masya Allah Tabar Ya memang Kayak gitu Bati Aku simpulin lagi Kakak selalu Menjaga fikiran Kakak Bahwa dia itu Sesuai dengan Yang kakak inginkan Dengan menjaga Subliminal Atau positive thinking Bahasanya Kayak gitu ya Gak pernah yang Klingi Gak pernah yang Kayak kamu Gimana-gimana Itu lah Itu yang dicari Sebenernya ya Makanya kenapa Bule biasanya Stay sama kita Itu gitu Makanya aku tuh Kalau misalnya Dia lagi ngapain Dia gak WA Gak pernah WA Dia duluan Iya betul Intinya apa ya Sabar Sabar Pahala sabar Gak ada Apa ya Nasehat lain Selain Harus sabar Kalau kita sabar Dengan sendirinya Pasti mereka Mereka akan luluh Pasti mereka akan nyaman Dan akan nyari-nyari kita Intinya itu Bagus Ya Masya Allah Jadi aku Aku menanya lagi Jadi Intinya Setiap saat Kalau kakak ada waktu Kakak dengerin itu Kakak gak pernah scripting Kakak senangnya Berarti visualisasi Sambil dengerin Sambil visualisasi Sesimpel itu Sisanya menjalani aktivitas Sehari-hari Entah itu kuliah Entah itu kuliah Gak pernah Kontradiksi Pokoknya hajar terus Itu kan Betul Betul Yakin Tuh Catat guys Catat semuanya Yakin Ada yang tersindir ya Ada yang banyak juga nih Katanya Kalau lu Kalau lu pernah ngerasa capek gak sih Pas sabar Misalkan Sebelum terjadi di 3D Atau di realita Kok belum terjadi Dan lain-lain Nah Tuh Boleh dijawab Capek Capek Kalau dibilang capek ya Ada Kadang-kadang ada capeknya Tapi ya Itu Itu balik lagi ya Tergantung Kita Sama pasangannya Gimana nih Seberapa Cinta Ya kan Kalau gak terlalu cinta Juga ngapain gitu Dikejar-kejar Tapi kalau kita Nyayakin dia Memang Baik untuk kita Ya Ya kita sabarin gitu Kita minta sama Allah Lewat doa-doa kita Gitu kan Lewat Ya Seperti itu Jadi Oke Aku coba tanya lagi gini Kalau misalnya kakak lagi Capek Apa yang kakak lakukan Doa? Ya pasrah aja ya Maksudnya biasa aja gitu loh Gak terlalu Dipikirin sama aku gitu Dan gak terlalu ngerasa capek Gak terlalu dipikirin Jadi Mengalir gitu Gitu aja loh kak aneh Ngalir gitu aja Oke Berarti gak pernah Memberikan makna ini Sama dengan negatif Gak pernah ya Cuman Ya Seperti Lepasin gitu ya Iya Enggak Iya Enggak Cuman tetap yakin Pasti dia sama aku Indinya gitu Pasti dia sama aku Living in the end Ini udah bagus banget Kalau lu Jadi kayak Udah di endnya ini Oke Aku mau tanya Berarti Di endnya itu Dia pasti sama aku Atau langsung Dia nikah sama aku Aku mau nanya Eh Dua-duanya Aku pasti Lakin Dia 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 sama aku Dia suami aku Intinya itu aja Udah Yakin Nah itu ya Jadi ya Dia bener-bener Kalau lo tuh udah kayak Dia mau sama aku Dia tuh udah suami aku Iya betul Iya betul Dia suami Udah Dia suami aku gitu Dan ternyata Alhamdulillah Hari ini Memang udah jadi suami aku Masya Allah Seperti itu Semangat Semangat buat yang lainnya Pokoknya Semangat buat yang kakak lulu Pokoknya Sekinama Waduh 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 Pokoknya Kakak inginkan terwujud Secara sempurna Semuanya Dilancarin lah Apa yang kakak Kalau lo inginkan Jadi Buat teman-teman juga Mudah-mudahan Ini masih Inspirasi Ya Buat aku juga ya Jadi kayak Seperti itu validasi Banget kak Kayak Oh ya Allah Ini aja bisa Gitu loh Ya Maksudnya kayak Kemayang-kemarin Aku tuh kayak Hmm Masih kayak Haduh Pengen cepet-cepet Atau Tunggu dulu ya Ya itulah Kan balik lagi ya Masalahnya itu Ada di diri sendiri Karena kalau disini Yang aku simpulin Kalau lo tuh Udah bener-bener siap Aku tuh mau nikah Bener gak? Betul Ya Beda gitu Kalau misalnya aku kan Masih kayak Hmm Ya itu yang bikin lambat Mungkin Itu yang bikin lambat Makanya itu Aku juga kemarin Bener-bener mirroring gitu Kayak apa ya Yang salah dari aku Karena balik lagi ya Teman-teman Yang memperlambat Teman-teman punya Manifestasi tuh Diri sendiri Makanya yang harus Ditanya tuh Diri sendiri Kenapa? Nah itu Kalau aku pribadi Itu Ya Makanya aku bener-bener Ngedil sama diri sendiri Ini selesai Ini selesai Ini selesai Jadi aku udah bener-bener Fokus Gitu loh Siap-siap aja Terima virtual account Undang Ternyata Amin 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 Ya pokoknya bener Intinya itu kita harus siap nikah Udah mengasumsikan dia adalah suami aku Dan Tetap Positive thinking Good Yes Ya Semoga Ya Makasih banyak Kalau lu ya Sama-sama Aku juga nih Buat teman-teman juga yang lain Semoga ini bisa menginspirasi ya Pejuang-pejuang LDR ya Banyak gak Bang LDR Kayaknya udah pada tidur ya Oke Thank you kakak Naya Love you Aduh makasih banyak ya Semoga Allah yang balas ya Amin Ya Allah Amin Aku claim Ya Assalamualaikum kakak Waalaikumsalam Aduh Masya Allah Ih seru banget kan Dicatet ya Ih kasian banget Yang lainnya gak ketau Eh gak tau ya Ya jadi intinya ya teman-teman Kalau misalnya kalian itu capek Belajar istirahat Eh ini lagunya kemana ya Karena kalau misalnya itu nanti Suka bentrok Kalau misalnya di lagu inti ya Oke Jadi Apa namanya teman-teman bisa dicatet ya Apa sih yang bikin Apa namanya Masya Allah Tabarakallah dulu ya Yang bikin Kalau lu berhasil Satu Dijaga moodnya Dua Dijaga Itu tuh yang paling penting tuh adalah Yang aku selalu Yang bilang dari tadi ya Apa Ketakwaan kita Ya kalau misalnya bahasa general nih Itu apa hubungan teman-teman Sama Tuhan tuh dijaga Ya dan gak ada yang Yang aku lihat ya Kalau lu itu melakukan ketakwaannya Sesuai kesanggupannya Enggak yang terlalu berlebihan lah Bahasanya gitu ya Kadang-kadang kan karena kita pengen cepet-cepet Wah yang ini Wah ayat ini Ayat ini Ayat ini Enggak Sebenernya memang Allah tuh Senengnya itu yang konsisten Kamu senengnya Baca zikir yang kayak gimana Tapi konsisten Jangan satu hari bolong Gitu loh Ya itu juga yang bener-bener aku jaga ya Oke Apa sih yang aku bisa Misalkan gitu Kalau misalnya aku baru bisa Sholat sunnah Misalkan gitu ya Aku sholat sunnah dulu Doh Aku sholat sunnah dulu tuh Doh lagi ya Itu sholat sunnah dulu Nanti dinaikin Nanti dinaikin Nanti dinaikin Sampai akhirnya Itu yang jadi habitualnya Teman-teman Dan bener-bener yang aku tangkap Dari kalau lu tuh bagus ya Bener-bener ngejaga Kestabilan diri sih Gitu Kalau misalnya Dan juga Bagusnya itu Tidak menilai sesuatu itu Negatif Nah itu loh PR-PR para wanita ini ya Terkadang tuh Ini sama dengan negatif Bener gak Ini sama dengan Kayaknya dia udah gak suka sama aku lagi Ini sama dengan kayak gini Kalau-kalau lu tuh Enggak siapa bilang Bahasa simpelnya aku gitu ya Enggak siapa bilang Dia itu suami aku Dia itu mau aku Dia cuma mau aku Bahasa energinya gitu ya Dia cuma mau aku Dan dia gak ngejar Bagus banget Ya Biasanya tipe-tipe Cewek yang gak sabaran Itu kan ngejar ya Eh kamu kemana aja Apalagi bikin Wah Ya Fikiran-fikiran yang negatif Dan kalau lu ini Lebih mengarahkan Fikirannya itu Dengan mendengarkan subliminal Ini yang aku sering Kasih tau teman-teman Walaupun teman-teman Ketiduran Dengerin aja Karena buat wanita 90% Otak kalian itu Menyala pada saat tidur Itu udah didesain Sama Allah seperti itu Jadi Kalau misalnya teman-teman Mau dengerin subliminal Sampai tidur Duit Ya Dan kalau misalnya Masih cancel Delet agak Belum ada movement Coba tanya lagi Sama diri sendiri Apa yang ngehambat Apa yang ngehambat aku ya Apakah aku masih ada Kayaknya aku gak bisa Balik lagi sama dia Coba tanya sama diri sendiri Apakah aku gak bisa Balik sama dia Jangan-jangan dia begini Jangan-jangan dia begitu Aku masih milih A, B, C, D, E, F, G Itu tanyain sama diri sendiri Atau misalnya Ada limiting belief Kayaknya aku gak bisa Dapetin hal yang spesifik Biasanya kayak gitu Ya Tanya Tanya sama diri sendiri Apa yang ngehambat diri kalian Ya atau misalnya Aku cemas gak bisa balik Aku takut gak bisa balik Aku takut dia masih kayak dulu Aku Apa tanya Tanya sama diri sendiri Benerin Jadi jangan malu ya Kan kita ini bener-bener ngebedah Oh apa sih yang bikin salah Atau gak kadang-kadang tuh kayak Kenapa ya belum terjadi Kok orang lain kok bisa cepat ya Kok aku belum dapet ya mereka cepat Itu juga bisa jadi hambatan Ya makanya kenapa aku selalu bilang Yang minta ampun Jangan-jangan apa yang kamu inginkan Kamu juga yang menghambat Dengan apa Ya mungkin kayak berkata Berkalimat-kalimat negatif Tentang diri sendiri Ya Limiting beliefnya takut mama gak restu Nah kan kacil udah ketahuan Ya berarti Yang harus aku lakukan apa Yang harus aku lakukan adalah satu Ya Aku melepaskan limiting belief Mama tidak merestui Itu kakak work on self-concept disitu Aku adalah wanita yang selalu direstui Apa yang aku pilih dipilih keluarga Apa yang aku inginkan direstui oleh orangtuaku Ingat Eipo Aku kan udah sering bilang di grup ya Eipo Everyone is you push out Kalau kakak masih punya kayak gini Inilah hambatannya Kakak harus sadar Coba kakak hilangin ini Aku pengen tau Ada keajaiban apa Ya apalagi kita Jalanin yang kemarin tuh Ya Challenge yang dua itu tuh Ya Yang ada di grup ya Cobain Ya bener Kadang-kadang ketrek Kepikiran dana itu lah Ya Cara ngelangin cemas Yang berlebihannya itu Susah sekali Karena makanya ini kak Si cemasnya ini Harus kakak bisa handle Caranya gimana Stop Cancel Saya melepaskan ini Coba Baca lagi ayat-ayat Yang bisa ngebuat kakak tuh Jauh lebih tenang Sejauh mana kakak yakin Sama Allah Sejauh mana Sejauh mana kakak yakin Allah itu akan mengabulkan Permohonan kakak Ya kalau misalnya kita baca Hadis riwayat Tirmizi Atau Bacalah Hadis riwayat muslim Atau Bukhari Lihat ya Katanya apa Allah itu senang Sama orang Yang berdoa Dalam keadaan yakin Bukan pesi Bukan pesi Mis Ya Jangan berangkat Dari pesimis Gitu loh Skrip biar dia balik Tapi pas nyerah Kalau bukan jodoh Minta pengganti Gimana Kakak puji Mending konsul Kalau kata aku Ya Itu Sama aja lah Just think as if Ya kakak udah dapetin Yang kakak mau lah Sesimpel itu aja Ya Dengerin aja Subliminal Itu juga udah Membantu sebenarnya Apa yang kakak inginkan ya Gitu Kakak udah punya apa Atau enggak beli produk aku Yang garam 85 Gitu